Halo ko friend, pada soal ini ada gaya atau lebih tepatnya ini adalah vektor gaya ya yang mana vektor gayanya itu sama dengan 2 vektor satuan I ditambah 3 vektor satuan J yang melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R dengan R disini adalah vektor perpindahannya jadi vektor perpindahannya sama dengan 4 vektor satuan I ditambah A vektor satuan J. Oke, bila usahanya itu bernilai 26 J, maka nilai A-nya itu berapa? Di soal diketahui bahwa ini adalah vektor dari gayanya, perhatikan bahwa vektor gaya juga bisa dinyatakan seperti ini ya jadi ada tanda panahnya seperti ini sama dengan 2 vektor satuan I ditambah 3 vektor satuan J. Oke, jadi kalau vektor satuan ini juga bisa dinyatakan seperti ini ya, ada tanda topinya seperti ini. Kemudian ini adalah vektor dari perpindahannya ya, vektor perpindahannya adalah ini yang mana vektor dari perpindahannya itu dapat dituliskan seperti ini, yaitu vektor perpindahannya sama dengan Rx vektor satuan I ditambah area vektor satuan J ya dengan Rx disini. Ini adalah besar dari vektor perpindahannya dalam arah sumbu X dan area disini adalah besar dari vektor perpindahannya dalam arah sumbu Y. Kemudian diketahui juga bahwa usahanya itu sebesar W yaitu sama dengan 26 J. Yang ditanyakan oleh soalnya itu adalah A. Oke, kalau dinyatakan dalam bentuk vektor seperti ini maka usahanya dirumuskan dengan W yaitu sama dengan, nah perhatikan bahwa jadi disini usahanya itu merupakan perkalian titik antara vektor gaya dengan vektor perpindahannya. Maka dapat ditulis seperti ini ya. Kemudian kita masukkan bahwa Wnya tadi itu adalah 26 J, kemudian ini adalah vektor gayanya dan ini adalah vektor perpindahannya. Nah, kemudian kalau perkalian titik seperti ini, jadi cara mengerjakannya begini ya. Jadi perhatikan untuk yang sesama vektor satuan I disini, ini akan kita kalikan ya. Jadi yang 2 nya kita kali dengan yang 4 seperti itu. Ditambah kemudian untuk yang sesama vektor satuan J ini ya, yang 3 nya dikali dengan A. Jadi ditambah 3 dikali A. Kemudian 2 dikali 4 hasilnya 8, 26 dikurangi 8 hasilnya 18. 18 sama dengan 3 A, kalau kedua ruas dibagi dengan 3 didapatkan A nya sama dengan 18 dibagi 3 hasilnya 6. Ya, jadi ternyata A nya itu sama dengan 6. Nah, yang mana perhatikan bahwa disini itu berarti kan R, Y nya sama dengan A. Ya, jadikan kalau bentuknya seperti ini berarti R, X nya sama dengan 4 dan R, Y nya sama dengan A. Ya, berarti R, Y nya itu sama dengan A yaitu sama dengan 6. Ya, lebih tepatnya ini 6 satuan panjang. Ya, seperti itu. Oke, berarti disini jawabannya karena yang ditanyakan itu adalah A, maka A nya sama dengan 6. Berarti di opsi jawabannya itu adalah yang B. Oke, inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.